Empat hari, gue pernah tuh dapet totalnya 50-an. Wow, lebih besar lagi, bahkan acara apaan tuh? Dan lu mesti tau, gue saat ini sedang menyicir rumah. Wih, gila. Tua Gapat. Anda sedang mendengarkan, The Bernhardt, para show. Apa kabar, Kak Tata? Mulai hari minggu nih. Baik, baik. Alhamdulillah baik. Dan masih waras. Kan yang penting ditanyainya sekarang waras. Kalau sekarang, Alhamdulillah udah mulai ada event-event digital. Jadi udah mulai kerja lagi, Alhamdulillah banget setelah dua bulan kemarin. Nggak kosong-kosong sih. Tapi ya, nganggur hitungannya ya, di rumah aja gitu. Iya, iya, iya. Karena kalau misalnya Kak Tata nih ditanya sama orang, Tata tuh seorangnya apa sih Kak? Tata tuh pengen Kak itu disebut apa sih? Pecah sih. Pengen dikenalnya sebagai orang yang pecah. Sebagai orang yang pecah? Pecah. Jadi mau di event, mau di pertemanan, pengennya tuh jadi karakter yang pecah. Mecahin tuh salah gitu. Tapi in positive way. Kamelah seru, pengennya kayak gitu. Oke, tapi kalau dari segi profesi lah, misalnya ditanya, Tak, profesi lo tuh apa sih? Nggak mungkin kan profesi gue pecah gitu. Karena bakal jawabnya apa? Kalau segi profesi? Iya. Ini dikenal Tata yang... Apa ya Bang ya ya? Ready to go, C. Ready to go. Makanan sepel kali. Jadi, apa? Iya, ready to go. Jadi apapun acaranya, pasti ya modelannya Tata siap gitu. Tata siap gitu aja. Oke, oke. Jadi siap selalu lah, siap setia untuk acara apapun ya. Khususnya di bidang MC ya, Kak Tata ya? Iya, MC kebetulan. Dan bisa nyanyi, dia langsung promo. Jangan lupa aku juga punya YouTube yang belum seberapa itu. Boleh lah. Boleh, boleh dong, boleh dong pastinya. Nah, kan Kak Tata ini jadi MC, dan ini kalau bisa dibilang mungkin pekerjaan full timenya sekarang gitu ya. Pekerjaan yang sangat difokuskan gitu ya. Iya, betul, betul. Nah, ini menurutku kan... Iya, main jobnya. Main jobnya. Iya. MC itu masih dipandang sama orang itu kayak bukan sebuah main job gitu. Dimana kalau misalnya kita ngeliat di acara kampus, di acara SMA, yang jadi MC ya memang karena hobi, bukan karena itu jadi sebuah profesi kan. Rata-rata lah, nganggepnya kan orang begitu. Nah, tapi kalau aku lihat dari backgroundnya Kak Tata nih kan, 2008 jurusan komunikasi dari Universitas Mustopo ya. Terus pas lulus nih di... Setelah itu langsung jadi MC atau gimana, Kak? Jadi perjalanannya tuh dulu... Mula-mulanya tuh nyanyi dulu. Karena emang bisa nyanyi kan. Terus abis dari nyanyi itu... Tawarannya justru ke SPG. Ajakan teman-teman kampus kan SPG-an ya. Apalagi Mustopo gitu. Iya, itu SPG yuk gitu kan. Asher-Asher, asher wedding, SPG pop-pop, gitu-gitu. Aneh-aneh deh kalau terjadi. Terus terbuka ladang MC-nya itu pada saat SPG. Nah, SPG pertama kali banget tuh ingat banget di Carrefour. Gak apa-apa nyebut brand ya? Iya, gak apa-apa. Boleh. Boleh nyebut brand gak sih ini? Boleh, boleh, boleh. Bebas. Boleh ya? Iya. Iya, jadi waktu itu jadi SPG di Carrefour tuh SPG pop-pop, sweetie. Nah, di pop-pop itu kan kita bukan hanya... Jadi ada yang MC-MC yang pake wa itu kan. Nah, awal-mulanya tuh kayak gitu. Bayangin, bayangin ya. Dari Carrefour buka sampai Carrefour tutup, gue mesti ngoce pake toa. Ngomongin pop-pop. Wah, pop-pop yang... Apalagi yang mulu bedah dari pop-pop. Pop-pop yang pop-pop buat pipit. Besar deh. Terus jadi... Pop-pop yang... Wow, bisa dimakan. Bisa menggakkan. Terus jadi lo ngomongin gimana tuh? Lo kreativitas lo, lo ulang-ulang gitu apa malam apa gimana? Nah, gue menyadari gue ternyata bisa menggali kata-kata. Itu pas dari sebuah brosur gue bisa menggali sampe... Ya, bayangin aja dari Carrefour buka sampai Carrefour tutup kan itu kan berapa jam? Dari jam 10.00 sampai jam 9.00 malam. Oke, oke. Itu gue breaknya paling cuman lima kali dan lima kali tuh cuman 30 menit breaknya gitu. Sisanya gue ngomong terus akhirnya disitu gue menyadari. Oh, ternyata ilmu dari komunikasi gue nih bisa ya? Gue bisa ngomong kok ternyata padahal gue itu bukan sosok di keluarga tuh dulu. Itu bukan orang yang stand-up gitu. Bukan orang yang frontliner gitu. Iya, iya, iya. Jadi gue ternyata gak harus lo punya background pinter ngomong apapun. Lo kadang-kadang baru menemukan itu di tengah-tengah hidup lo gitu. Tengah perjalanan. Oke, oke, oke. Nah, tapi kan lo jadi SPG dulu tuh kan? Terus tadi lo juga ngomong kalau apalagi Mustopo ya. Emang Mustopo rata-rata kerjanya jadi SPG? Bagaimana sih? Maksudnya kan gitu, SPG kan cakep-cakep maksudnya. Maksudnya bukan cakep-cakep gitu. Jadi emang namanya anak kuliah kebuka pertama dulu SPG dulu gitu. Asher, SPG. Nah dari itu tuh dilihat tuh untuk menjadi MC semudah itu kalau dari SPG dan Asher. Karena dilihat nih cakep, satu gitu. Gak jelek-jelek banget. Pinter ngomong. Iya kan? Jadi akhirnya kebuka, perjuki gue kebuka terus sampai akhirnya ada temen SPG gue yang juga ng-MC. Dia bilang, tak, lo gantiin gue ng-MC deh. Dicemplungin lah gue disitu. Baru tuh gue terus-terusan dipakai sama orang. Eh, gak enak ya bahasanya. Dipakai skill-nya. Jatahnya. Kisahnya tuh skill. Iya, 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 iya. Nah, tapi berarti setelah lo lulus, lo pernah gak sih kepikiran buat kerja yang bener-bener kantoran banget gitu. Bukan kerja kreatif gitu ya. Oh, udah. Pernah? Udah, sempet. Jadi, begitu gue habis lulus, itu kan sampingan ya. Dulu waktu almarhum bokap gue gue lulus gitu ya, dia pun ngomong gitu. Kalau buat apa, lo cuma jadi MC SPG, kalau lo S1 gitu loh. Iya. Udah gue bayarin mahal, masa lo cuma kayak gitu doang. Yaudah, akhirnya gue buktikan dengan gue kerja kantor jadi sekretaris. Oke. Jadi sekretaris, pindah-pindahin data gitu modelannya input-input data. Terus gak nyaman, gue 6 bulan doang tuh bertahan. Gak nyaman nih gue, gak bisa nih gitu. Tapi gue karena tertuntut sama orang tua ya, kadang-kadang orang tua gitu ya. Akhirnya, yaudah gue cari kantor lagi deh. Gue keterima di bank DBS waktu itu. Tapi gue gak srek. Waktu dan gaji saat itu. Oh, sekretaris gajinya lebih gede dibanding di bank ya waktu itu ya? Oh, iya dong. Mantap. Oke, oke, oke. Sebenarnya enak lagi, Kak. Nginput-nginput data gitu kan. Gak usah mikirin duit ya. Iya. Terus ditanyaan bosnya, kamu udah makan belum, Pak? Dibeliin makanan, gimana gak? Nyaman ini gue. Kalau di bank belum makan, pasti disuruhnya ntar ya pas jatoh istirahat ya. Makanya. Nah, tapi gue akhirnya berhenti dari sekretaris itu karena satu, jauh di Kebon Jeruk. Terus rumah gue di Ciputat. Dan gue kan, dan gue cantik. Jadi gue takut kalau di jalanan. Semua cewek cantik kok. Iya. Ada cantiknya osing-rosing. Cantik perspektif. Benar banget. Engel yang beda-beda. Terus akhirnya gue ketemu dengan kantor I.O. Oke. Itu tapi di bank sempat masuk dulu apa gimana? Enggak. Oh enggak. Cuma keterima uang. Terus akhirnya tuh gue keterima di I.O. Karena kan seputar I.O itu kan kerjanya antara I.O, advertising gitu-gitu aja kan. Iya, iya, iya. Dan jurusan komunikasi juga disitu aja kan kerjaannya. Jadi yaudah. Gue masuk ke I.O. Di I.O gue malah sering jadi internal MC. Itu dua tahun tuh gue. Wah, duit MC kok lebih gede ya dibandingin duit gaji kantor. Winda tuh keterbalik. Oh serius? MC bisa segede gitu? Sama kantor jauh. Kalau hitungannya gimana ya? UMR berapa sekarang? UMR 4 jutaan lah. Oke, 4 jutaan. Let's say gue paling rendahnya ya. MC-MC tuh. Empat paling serendah-rendahnya ya. Serendah-rendahnya. Ya, 3 sampai 4 kali kerja senilai 1 bulan dari orang kantoran. 3 sampai 4 kali kerja berarti 1 kali kerja, 1 sampai 2 jam berarti 8 jam tuh. Sudah 4 jutaan lah gitu ya. Ya, bayangin. Tapi kalau lu kantor, lu 25 hari, lu kerja. Belum ongkos, belum ini, belum itu, belum makan, lalalalai. Tergoda gak lu? Nah, tapi kan gini kan kalau orang ngebahas kayak gitu kan ya MC emang jobnya bakal ada terus? Nah, seiring berjalanan waktu gue melihat gue harus membentuk karakter. Karena karakter itu gak bisa dibeli. Karakter itu gak bisa dicontek. Bisa ditiru tapi gak bisa. Ya, kalau udah build kalah karakter gitu ya. Lu akan dicari banget. Jadi lu mau kemanapun, event pasti kalau butuh. Kayak gue tadi bilang di awal. Kalau gue tuh adalah, gue maunya orang kenal gue adalah MC yang ready to go, rame, mencariin suasana gitu-gitu. Gue pilih kayak gitu. Tapi dengan tetap harus berpenampilan cantik gitu, dandan dan lain-lain. Nah, ketika itu udah kebangun, enak tuh orang kalau kayak klien butuh event. Gue butuh nih MC yang rame. Ketika udah ke-build karakternya, keinget nama tuh top of mind di orang-orang tuh, oh ya, misalkan ya Tata, yaudah. Dan setelah beberapa tahun gue jalanin, gue tiap bulan ada. Oh gitu? Tiap bulan pasti ada aja ya? Ada. Satu, dua minimal tuh. Pernah lagi masa-masanya sepi jok? Dua, dua lah. Itu udah paling sepi itu dua. Itu tahun berapa tuh, Kak? Dua. Itu tahun, itu lagi tahun 2015 ya kalau masalahnya. 2015, berarti lu udah jadi penyiar radio juga ya? Karena dari 2011 sampai 2014 lu di Urban RKM ya? Sudah. Betul, betul sekali. Oke, oke, oke. Nah, tapi pertanyaannya lagi nih. Sebelum lu jadi penyiar radio, kan lu nge-MC dulu juga kan? Betul. Nah, saat lu sebelum jadi penyiar radio sama setelah jadi penyiar radio, itu signifikan gak bedanya? Dan kalau misalnya kan gak semua MC kan jadi penyiar radio nih, ya gak sih? Benar. Tapi kalau misalnya MC gak jadi penyiar radio, menurut lu bisa survive gak? MC jadi penyiar radio bisa survive? Sorry, MC kalau gak jadi penyiar radio bisa survive gak? Oh, bisa. Bisa banget. Jadi, gue itu justru menjadi penyiar radio lagi jamannya gue lagi banyak-banyaknya job. Lagi banyak-banyak job, tiba-tiba gue banting ke penyiar radio. Karena buat gue gini, penyiar radio, menjadi penyiar radio itu tidak mudah. Menjadi MC juga tidak mudah. Tapi kalau dua hal itu bisa dikawinin, nilai jual lu tambah. Karena lu bisa menguasai, tidak melihat orang lu bisa ngomong dengan rapi. Lu lihat orang lu juga bisa bereaksi dengan rapi. Jadi, gue butuh itu. Dan kalau dibilang, dipecah satu-satu, lu jadi MC tapi gak jadi penyiar, bisa hidup? Bisa. Lu jadi penyiar gak jadi MC, bisa hidup? Bisa. Tetap aja, baiklah punya karakter masing-masing, punya ladang. Nah, tapi memang abis lu lulus, lu mindset lu gak pengen kerja kantoran ya? Emang lu pengennya di industri kreatif kayak gini ya? Benar. Benar. Tadinya gue tuh penyanyi. Penyanyi aja tadi. Tadinya penyanyi, oke. Bokap gue tuh menilai cewek tuh harus apa ya? Iya, menjaga martabat lah dengan di kantor. Lu kalau di entertain kan sebenernya lu gak kesaring lu. Pergaulannya kayak apa. Jajinya apa, belong kayak kemana gitu. Ya kan, entertainment tuh kan gitu. Goda aja, parah gitu. Iya, 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 iya. Bener sih, bener sih. Tapi, kalau lu sendiri, di entertainment, apa sih yang bikin lu pengen, yaudah lah gue kerja ke entertainment, apakah uangnya? Karena tadi lu bisa kerja cuma 8 jam tapi udah ngegantiin gaji WMR? Atau karena apa sih sebenernya? Itu pasti salah satunya gak sih? Udah terjawab sih, tadi lu udah ngomong jawabannya semua. Tapi, apa gitu? Maksudnya, karena emang lu suka? Atau karena ada satu hal yang kayak gue emang gak mau kerja yang lain aja? Karena gue suka menghibur orang. Senang melihat orang happy, itu sih base-nya. Jadi, ketika lu pengen buat happy, hasilnya tuh bukan uang yang lu pengenin gitu. Tapi lebih ke bayaran ekspresi orang itu. Yang pengen gue dapetin itu tuh. Bayaran moralnya itu ya, kesenangan hati lu itu. Dan kayak pandemi gini ya, yang gue, nih ya, orang entertainment ya, gue kasih tau nih, harus pinter-pinter nabung. Godaannya kan banyak ya, karena duit itu datangnya cepet. Datangnya dan sangat mudah hitungannya. Iya lah, lu cuman ngoceh-ngoceh-ngoceh-ngoceh, dapet duit dibandingin orang yang ngantor ya. Gak ngantor, cape juga. Kalau ngantor, tapi kalau ngantor kan bangun pagi, rutinitasnya, sarapan. Kalau gak sempet sarapan, pergi kantor, ngadupin macet, lalalala, dimarahin boss lah gitu. Maksudnya kan perbandingan gitu ya. Walaupun punya beban masing-masing, tapi kan kalau dibandingin kan kayak mudah banget di entertainment gitu. Nah, pinter-pinter lu nabung. Karena itu kayak suku bunga, fluktuatif. Event, walaupun selalu ada, tapi kan gak pernah kehitung kapan gak adanya. Kayak kemarin tiba-tiba pandemi gitu kan. Terus, satu pinter nabung. Yang kedua, lu harus, namanya entertainment tuh selalu ada budget entertainment ya. Lu seneng-seneng, lu kumpul, boros banget. Itu harus dikontrol banget sih. Sama lu kan pasti outfit lu, outfit entertainment kan harus. Up to date, head to toe. Itu sih, harus dijaga banget. Lu sendiri gimana nih? Tiba-tiba ada pandemi, job pasti banyak yang cancel ya gak sih? Lu sendiri nabung gak? Itu dia. Untungnya gue nabung. Kalau nabung, oke. Gimana sih cara lu bagi keuangan lu tuh gimana? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Ini karena karakter gue sebenernya adalah karakter boros. Gue selalu terjebak dengan, karena gue yang nge-bicin Tokopedia ya. Gue selalu terjebak dengan barang-barang di Tokopedia. Oke, gue juga terjebak dengan barang-barang di Tokped. Iya kan? Apalagi kalau udah ada promo, bebas longkir. Itu tadi, gue keluar dulu bentar karena barang Tokped dikirim tuh. Ngambil barang Tokped. Dan same day ya? Dan same day. Ini masalah ini. Kenapa lu beli bolam TikTok? Enggak, ini gue lagi ngelengkapin studio soalnya. Eh, tapi keren banget deh. Punya studio sendiri di rumah tuh kayak punya aktivitas sendiri. Iya. Banyak gak ilmu ya, jadinya. Oh, thanks to Tokped. Oh iya, balik lagi ya. Kita cara menabung ya. Cara menabung gue itu, gue menabung di asuransi pastinya. Asuransinya setengah investasi, setengah kesehatan ya. Oke. Dan kayak bikin tabungan terpisah yang gak bisa diotek-otek. Taruh aja di situ. Karena gue tau gue boros. Kalau gue taruh di embanking, embankingnya ada di handphone gue ini, kelar lah kita. Bon, doh lah aku. Iya, iya, iya. Untung limit Ovo sama GoPay cuma 10 juta ya. Kalau lebih bahaya ya. Bahaya. Bahaya banget. Iya sih, iya sih. Satu lagi yang perlu juga gue mengontrol keuangan adalah gue selalu punya cicilan. Jadi gue selalu mikir orang-orang banyak gitu. Tapi cicilan-cicilan gue selalu cuma satu. Dalam misalkan gini, gue mau beli mobil. Ya mobil aja. Lo jangan nyicil handphone lagi. Lo jangan nyicil apa-apa lagi. Karena kerjaan ini fluktuatif gitu. Naik turun gitu. Nah, tapi pas kemarin tiba-tiba pandemi, tabungan lo cukup gak dengan gaya hidup lo yang tadi? Alhamdulillahnya cukup. Dan lo mesti tau, gue saat ini sedang menyicil rumah. Wih, gila. Berapa cicilan sebulan? Waduh, ngomong angka ya. Ini sih. Gue takut dikomentarin sama ini deh. Ini disini gak ada orang-orang konsultan keuangan kan? Oh, gak ada. Gak tau sih. Kalau yang nanti nonton. Gue gak tau cara gue benar atau salah. Tapi sejak ini, gue cuman. Gue itu cicilan. Gue ngambil rumah itu lima tahun. Lima tahun cicilan. Dengan perbulannya hampir 12 juta. 12 juta kurang 6 ribu perak. Jadi 11 juta. Itu sekarang kan lo juga fullnya ngemc nih. Dari emc ke bayar, Rez gitu ya. Bayar. Nah, itu dia. Emang orang tuh punya ladangan masing-masing. Tapi yang paling penting lo build karakter deh. Karakter tuh udah gak ada yang nanding. Lo kalau udah punya karakter yang beda. Dan lo harus gali terus kan. Yang namanya kreativitas, seni. Itu kan semua gak ada batas. Jadi lo harus terbuka banget. Memang agak susah. Kadang-kadang kemakan sama umur gitu. Gue kan udah dibilang udah gak muda lagi. Kadang-kadang ada egois yang... Itu bukan gue yang ngomong ya. Yaudah. Makanya sebelum lo ngomong, daripada lo yang ngomong kuasa kita. Iya, 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 iya. Oke, oke. Udah tau kalau cewek tuh. Cewek tuh paling sensitif ditanya. Umur, berat badan, sama udah nikah atau belum, udah punya anak atau belum, mama keriput. Untung ini kamera ini bagus nih. Keriput gak keliatan lah. Makasih ya. Kurang keliatan sepulang tidur ya. Gue lagi soalnya bener-bener ketagihan nonton panji stand-up komedi dan lain-lain. Kaget, gue kira panji manusia milenium. Jauh juga. Wow, Anda tau? Aku gak tau itu apa. Oke, 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 oke. Nah, tapi... Tadi kita lagi ngomong apa sih? Kan saat pandemi nih, kan tiba-tiba pandemi, terus abis itu perjalanan jadi MC, lo kan ngomongin karakter. Tapi gini loh, saat sekarang tiba-tiba pandemi, lo banting setir gak? Karena kan pandemi MC jadi para cancel. Apa nganggur aja, apa gimana? Jujur, dua bulan gue stuck. Jadi, gue tuh pasti orang-orang entertain rata-rata ya. Tidak semua. Tapi rata-rata tuh orang yang gak bisa diem di rumah kan. Justru kalau di rumah tuh bawa karakternya jelek biasanya gitu. Nah, gue dua bulan stuck. Stuck banget gue bingung mau ngapain. Mental gue mungkin agak jadi emosinya tinggi, keganggu, gue susah tidur, dan lain-lain itu dua bulan. Tapi, akhirnya gue gak banting setir. Justru gue tetap di jalur gue, tapi mengembangkan. Karena ini kan eranya berarti orang di rumah aja digital. Gue mengarahkan, mengarahkan digital. Gue mulai aktifin lagi tuh. Temen-temen, ayo gue ajak Insta Live, atau kita kumpul buat bikin podcast. Apapun gue lakuin buat memperkuat nama gue di digital gitu. Youtube kan bukan yang instan ya. Lo gak bisa lo yang namanya bikin Youtube, besok lo cuman kenal gitu. Kalaupun tiba-tiba viral ya, emang rezeki lo aja gitu. Tapi ini tuh, susah ya. Mendapatkan subscriber itu tidak semudah itu, kawan. Setuju, 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 setuju. Dan untuknya, gue masih kerja di Y Radio Digital. Oh, oke. Di situ juga ada Youtubenya juga. Jadi gue masih tertolong lah. Secara pelan-pelan tuh gue tertolong. Dan tiba-tiba, emang bener kan, orang tuh semuanya mengalihkan event pun sekarang digital. Sekarang akhirnya mulai muncul event digital. Jadi gue gak banding setir. Tetap di jalur gue, tapi lebih melebarkan sayap aja. Lebarkan sayap. Nah, tadi menarik nih. Sekarang jadi penyiar di Y Digital. Padahal 2011-2014 lo di Urban RKM Jakarta. 2015-2018 lo di All New Bahana FM. 101,8. Kenapa jadi ke radio digital gitu? Padahal itu udah radio frekuensi yang sekarang juga ada digitalnya. Emang, emang. Ngebeloknya sebelum ke Y Radio kan emisi lagi. Tergoda lagi sama duit cepat. Karena dari situlah saya bisa beli rumah. Kalau nungguin radio mah masih intantaran. Nah, ini tapi jujur deh. Lo tuh menarik banget menurut gue karena MC tapi bisa beli rumah gitu. Sedangkan gue punya ada temen lah satu. Dia nge-MC juga susah gitu. Sampai sekarang masih nge-class nih anak nih. Udah umurnya hampir 29-30 lah. Nah, lo punya obet tak? Iya. Lo gimana sih caranya sampai bisa dari nge-MC tuh? Bisa sampai beli rumah. Oke lah, lo udah jadi penyiar gitu ya. Lo udah punya pengalaman nge-MC. Mungkin 8 tahun gitu kan. Udah lama banget kan saat itu kan. Lebih bahkan dari 8 tahun. Tapi dengan pengalaman lo jadi penyiar dan ada pengalaman radio itu. Terus dalam waktu 1 bulan itu tuh ada berapa job sih? Terus kayak negosiasinya gimana? Terus lo maintain apa aja sampai bisa lo beli rumah bahkan-bukan nyawa lagi? Lo sebenernya akan kaget sih. Gue tuh termasuk orang yang paling lamban untuk beli rumah. Temen-temen gue tuh udah pada punya beli kebon lah, tanah lah. Beneran. Gue tuh paling lamban di antara yang lain. Tapi kalau untuk namanya kita kan kalau udah ada buku pengalaman gak mungkin dong lo harganya sama terus. Dan dengan lo naikin harga pasti ada yang dinaikin dari diri lo sendiri gitu kan ya. Temen lo itu, itu udah berapa tahun nge-MC? Setau gue udah 5 tahun lah. 5 tahun. Udah 5 tahun. Seharusnya dia udah tau karakter dia dimana. Dan kadang-kadang yang jeleknya MC yang tidak bisa nge-upgrade itu adalah daripada gak ada kerjaan gue ambil deh nih angka segini. Ya ambil lah angka kayak MC baru. Padahal dia udah 5 tahun gitu. Jadi dia tuh kayak gak ada harganya gitu. Tapi ketika lo ketika lo punya karakter lo yakin itu tuh orang mencari lo. Harganya juga harga harga berapa juga dikasih kalau klien emang suka gitu. Karena lo wah ini udah punya karakter gitu. Karena karakter tadi yang punya lo gitu kan. Emang emang harga paling gede untuk sekali MC berapa sih? yang kayak pernah lo dapet tuh satu kali MC tuh berapa berapa juta sih? Oke. Gue pernah reflet berapa ya? Bentar. Oke. Gue pernah sehari 10 juta pernah sehari. Sehari tuh berarti berapa jam tuh? 3 jam. 2 sampe 3 jam. Dan itu yang paling gede ya 10 juta sekali ya. Sehari lagi kan 3 jam ya. Gak sih ada sih satu lagi. Apa ya? Gue kerja 2 hari tapi karena GIA-nya mati-matian jadi kembangannya 4 hari gue pernah tuh dapet totalnya 40 40 jutaan. Eh enggak. 50 jutaan. Wow lebih besar lagi bahkan acara apaan tuh? Ada national gathering gitu besar-besaran emang gede banget dan gue dapet kamar di hotel mulia. Wah hidup gue nyaman banget ya saat itu. Mantap sekali. itu lagi rezekinya aja tiba-tiba gue iseng nembak angka gak ditawar. Wih itu bahkan iseng. Nah jadi cara negonya adalah iya iya jadi rezeki gue banget. Nah jadi emang kuncinya pertama lo lempar harga yang reasonable. Jadi lo harus punya harga dan lo harus punya bottom harganya. Lo akan toleransi sampe di harga berapa. Lo harus tau tuh lo harus hitung biaya lo jalan berapa bensin biaya lo ya pokoknya lo harus hitung semuanya deh. Jadi lo pulang bawa bawa untungnya kalau bisa 75% lo bisa tetap bawa pulang gitu dari uang itu. Nanti dari situ lo bisa nabung. Bisa nabung dan harus nekat gitu. Lo ada duit hitung kumpulin jangan pake beli sesuatu yang gede. kayak gitu terus sampe akhirnya lo kaget aja dengan hasil gue aja kaget kok ternyata gue gak ngopi gue gak nge-mall gue gak ini ternyata bisa kekumpul jadi DP rumah gitu. Oke. Itu sih kuncinya. Oke oke oke. Dan kalau sekarang nih misalnya kan ya lo tau sendiri lah bokap lo pengennya lo kerja kantoran gitu ya tapi lo sudah membuktikan kalau lo gak kerja kantoran lo survive gitu. Sebenarnya mungkin orang tua di luar sana kan banyak yang orang tuanya pemikirannya kayak lo ya gak sih. Kalau lo ngomong ke orang tua orang tua kayak gitu nih anaknya nih abis lulus SMA atau lulus kuliah lo bakal ngomong gimana? Apakah yaudah jadi MC aja apa jangan deh padahal anaknya udah kekeh banget pengen jadi MC gitu. Oh jadi gini kalau buat para orang tua nih yang denger ya gue mau titip pesen doang anak itu bukan bukanlah sebuah aset dari mimpi lo yang gak kecapai mimpi para orang tua yang gak kecapai kadang-kadang anak kan dijadiin gini nih orang tua misalnya mama pengen banget jadi pramugari tapi mama gak bisa akhirnya anaknya yang dipaksa jadi pramugari padahal anaknya belum mau jadi pramugari bener kan? Iya betul dia pengen jago piano pengen jago piano tapi karena gak bisa karena gak bisa akhirnya anaknya suruh lesbiano dipaksa-paksain kurang tidur dan lain-lain gitu kan jadi kembali para orang tua yang mendengar ini anak bukan anak bukan hasil dari mimpimu yang tidak tercapai biarkan dia mengikuti alurnya kasih dia ruang dan beri dia tanggung jawab atas dirinya sendiri karena nantinya dia yang akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri jujur perjuangan gue menjadi seorang MC itu gue tersempat dipandang sebelah mata sama keluarga besar karena gue pulang lu tau kan namanya MC pulangnya gak tentu kapan harus basa-basi dulu gitu kan yang diserang memang orang tua kita sama keluarga besar anak lo mau jadi apa gini-gini udah biasa timur men timur tapi akhirnya karena nyokap gue beda sama bokap gue ya karena nyokap gue memberikan ruang gue untuk bertanggung jawab sama pilihan gue akhirnya gue membuktikan gak bisa nih gue gak akan memberikan celah sama orang lain untuk mempermalukan nyokap gue bahwa anaknya jadi gini jadi entertainment entertainment gitu entertainer sorry nah karena diberikan ruang itu akhirnya gue bener-bener bisa mengatur keuangan gue bahkan bisa menghidupi keluarga gue dan lain-lain jadi karena diberikan kepercayaan dan ruang untuk tanggung jawab akan dirinya sendiri jadi orang tua jangan justru ditutup pintunya pintu anaknya untuk memilih tapi justru ditemenin saat memilih diberikan ruang ini satu pertanyaan terakhir nih dari gue kan ya balik lagi umur makin tua pasti yang muda juga makin punya banyak MC-MC baru nih ya kan ya kan yang mungkin menurut orang lebih cantik lebih baik lebih seria lebih pecah gitu ya iya pasti 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 lo menyadari hal itu kan nah menurut lo kayak MC itu satu sampai umur berapa sih dia aktifnya jawab singkat aja bagusnya prime timenya gitu ya dan dia bisa kerja sampai umur berapa dan kedua kalau lo gak jadi MC lagi lo mau jadi apa oke kalau masa jayanya seorang MC itu dimulai dari umur 18 ya sampai umur 40 lah masih bisa selama lo masih punya karakter tapi sebenarnya gak ada batasan umur tentu lo sampai kapan karena Tante Wiyahi aja sampai tua masih di MC right terus kalau kalau tadi apa kalau gak jadi MC mau jadi apa jadi orang yang di belakang layar gue tetap di dunia itu tapi di belakang layar lebih mungkin manage MC MC baru dan lain-lain ya itu juga nah siap 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 wah thank you banget keren banget nih kita bener-bener dapet insight baru karena jangan lupa nabung loh lo jangan lupa nabung udah-udah gue udah sadar nabung banget sih alhamdulillah sekarang udah ada beberapa apa sekarang Tokped dateng iya tapi memang Tokped selalu menggoda gue apalagi kalau udah tiba-tiba ada bonus OVO kan bikin kesel iya bonusnya cuman 10 ribu terus cuman 3% tapi gue jadi pengen beli iya belum lagi ya kalau misalkan lo update OVO terus bukan dipakai di Tokped doang bisa digrep ya kan makanya aduh bener-bener pokoknya mantap lah intinya intinya Kak Agata Brilianti Kak Tata Young nih panggilannya thank you banget udah hadir di The Bernhardt Farah Show hari ini ya and pokoknya semoga suka selalu sama semua karir lo semua yang lo jalanin ya intinya kita Alhamdulillah ya bisa melewati pandemi ini Kak eh tapi lo tau gak sih nama gue tuh istilahnya Tatayang tuh dari mana dari mana dari tak kenal maka Tatayang ini serius gak sih serius gak sih lo bikin ini itu timeline gue tiap kali naik panggung tak kenal maka Tatayang gitu sesimpel itu ya tapi mantep sih lo kasih marah gue nama-nama kayak gitu dong kayak nama gue kan selalu gue kenalnya Benhardt Farah mungkin ada nama lain yang kayak gitu oh ntar gue buatin ntar kita ketemu aja dulu kita molek sesuatu aja dulu boleh boleh ntar kita ketemu nunggu-nunggu-nunggu lah ya gampang lah ya siap oke Kak Tata gue minta izin ini ntar akan gue publikasi di beberapa media sosial yang gak cuman di Youtube aja terus nanti juga kita bakal bikin inilah beberapa promo-promo juga untuk si konten ini nanti akan tayang di kontennya The Bernhardt Farah Show singkatannya TBFS ntar lo kirim aja ke gue ntar gue publish-publishin juga siap kalau udah tayang nanti gue kirim di ini di apa namanya di Whatsapp lo atau Telegram lo siap pokoknya sukses juga buat lo semoga melejit thank you thank you masih harus banyak belajar harus banyak cari-cari peluang ini dari lo deh thank you have a good day sehat selalu thank you bye you too daa bye 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 Terima kasih.